Misteri Pulau Neraka Jilid 7 Rak buku itu sangat besar, lebarnya dua kaki dengan ketinggian beberapa kaki, semuanya terbagi menjadi tujuh rak, setiap rak penuh dengan buku-buku pengemis pikun memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, mendadak ia merasa agak bingung. Dia tak mengira kalau gua tersebut begitu kering dengan udara yang segar, buktinya begitu banyak buku yang tersimpan dalam gua itu sama sekali tidak lembab dan rusak. Dia lantas mendongakan kepala bermaksud untuk menanyakan hal ini kepada Oh Put Kui. Tapi mimik wajah Oh Put Kui justru membuatnya semakin tertegun. Ternyata Oh Put Kui sedang duduk di kasur duduk sambil menangis terseduh-seduh. Pelan-pelan pengemis pikun segera maju menghampirinya ia menemukan secari kertas tergeletak di depan anak muda itu, ketika diambihi maka terlihatlah beberapa patah kata tercantum di situ, kekasih lama menuntut balas kepada guru, Gihua Osyo mengembara ke ujung langit, Nak, aku pergi dulu, baik-baiklah jaga diri, baik-baiklah jaga diri. Tulisan itu nampak sangat indah dan penuh bertenaga, membuat pengemis pikun yang melihatnya segera memuji tiada hentinya. Dari sini dapat diketahui kalau pengemis pikun ini pun mempunyai pengetahuan tentang ilmu sastra. Dia lantas mementangkan kertas surat tersebut di depan mata pemuda itu, kemudian katanya sambil tertawa, Hei, bocah muda, gurumu sudah minggat Oh Put Kui mendongakan kepalanya, Dengan wajah penuh air matu dia berkata, Lok tua, mari kita pergi dia menerima kembali surat peninggalan dari gurunya itu dan melompat keluar dari ruangan, tanpa berpaling lagi ia tinggalkan gua tersebut. Pengemis pikun tak berani berdiam kelewat lama di situ, ia segera mengikutinya pula dari belakang. Setelah menutup kembali pintu gua, Oh Put Kui kembali menyembah tiga kali, Kemudian ia baru berkata, Lok tua, kali ini aku benar-benar telah menjadi seorang gelandangan yang tak punya rumah lagi. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia membalik sepasang matanya yang kecil dan berseru, Bocah muda, benarkah gurumu adalah seorang hwasyo Oh Put Kui manggut-manggut? Mencorong sinar terang dari balik mata pengemis pikun itu, serunya kembali, Taigi sang jin dari mana kau bisa tahu sahutoh Put Kui dengan sekujur badan gemetar keras. Begitu ucapnya tersebut diutarakan, ia baru menyadari kalau sudah salah berbicara. Dengan ucapan tersebut, bukankah sama artinya dengan memberitahukan kepada pengemis tua, siapa gerangan suhunya? Pengemis pikun segera tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah haaah dalam dunia yang begini luas, hwasyo bodoh cuma seorang, Dialah si pendeta sinting Taigi sang jin yang disebut orang persilatan sebagai tokoh sakti aaaah ilok tua, Kau sangat cerdik puji Oh Put Kui sambil menghela nafas. Haaah titik haaah haaah masa kau baru tahu anak muda pengemis tua nampak amat bangga. Haaah, tidak. Hal ini sudah ku ketahui sejak berada di tepi telaga Kiwuliong Tian. Kali ini pengemis tua yang dibikin tertegun, lama kemudian dia baru berseru, Bocah muda, kau memang amat hebat, aaaah, lelok tua, kau toh sudah tahu aku ini murid siapa, Yeaaah, betul, kau memang muridnya tokoh paling sakti di kolong langit, Pengemis pikun tertawa gelap. Sesudah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh, Bocah muda, setiap orang mengatakan kalau gurumu telah berpulang ke alam baka Sesudah berhasil mengalahkan gembong iblis nomor wahid dari kolong langit, Pat Wong Itko Aijian Sinjui Siu manusia paling aneh di Pat Wong. Kakek setan berhati cacat, Siulun tampaknya ucapan itu tidak benar, Rupanya dia orang tua bersembunyi di tengah gunung untuk mendidik kasih bocah pintar Yeaaah, Memang guruku berbuat demikian, Pengemis tua segera mengawasi bocah muda itu lekat-iekat, Kemudian katanya lagi, Bocah muda siapakah kekasih lama gurumu? Tahukah kau akan hal ini oh putwi segera menggeleng? Aku belum pernah mendengar suhuku menyinggung tentang soal ini, Lagi pula suhu adalah seorang pendekar yang sudah berusia ratusan tahun, Aku tidak percaya kalau dia orang tua masih mempunyai kekasih lama, Kembali pengemis pikun tertawa tergelak. Haa 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 kali ini kau benar-benar ketanggur batunya mendadak tergerak hati oh putwi setelah mendengar perkataan itu, Serunya dengan cepat. Lok tua, Nampaknya dibalik ucapanmu itu masih ada ucapan lain tentu saja, Pengemis pikun tertawa bangga, Aku si pengemis mah tak berbakal disulitkan oleh persoalan semacam itu. Oh putwi segera tertawa, Pelan-pelan ia duduk di atas batu besar di depan dinding batu itu, Kemudian bisiknya, Lok tua, Aku bersedia untuk mendengarkan penuturanmu itu penuturanku. Penuturan apa pengemis pikun segera menjatuhkan diri ke atas tanah dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa aneh. Aku si pengemis mah tak pandai bercerita yang unik-unik. Lok tua, kau tidak bersedia untuk bercerita tanya oh putwi sambil tertawa hambar. Bercerita apa? Aku si pengemis toh cuma gentong masih diam-diam oh putwi tertawa geli, Dia tak menyangka kalau pengemis itu pun pandai jual mahal. Maka sambil menarik muka dia berseru keras, Lok tua, Kalau begitu silahkan waapan mana diutarakan dengan nada dingin dan ketus. Pengemis pikun itu jadi tertegun setelah menyaksikan sikap rekannya itu, Cepat dia berseru, Hei, kenapa kau bocah keparat kau hendak mengusir aku si pengemis pikun? Hayo jawab pihe aa, Betwi, kita memang harus berpisah, Dengan cepat pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali, Serunya. Hal ini mana boleh jadi? Hei bocah muda, Semua uang emas itu belum habis dipakai, Oh putwi segera tertawa tergelak, Aku mah menganggap uang seperti kotoran kebau, Sedang msnganggap teman seperti mestika, Kalau toh lo tua tak bisa mempunyai pikiran dan perasaan yang bisa mencocoki diriku, Tentu saja lebih baik kita berpisah saja, Kau membuatku penasaran. Benarkah itu oh putwi tertawa sinis, Kau sudah jelas mengetahui kalau aku ingin cepat-cepat mengetahui siapakah kekasih lama suhoku, Dan kau pun jelas mengetahuinya, Tapi justru sengaja jual mahal, Bukankah hal ini menunjukkan kalau kau tidak setia kawan? Terhadap manusia semacam ini, Aku selalu memandangnya rendah, Oleh karena itu lebih baik kita jangan bertemu lagi Mulai sekarang pengemis pikun segera tertawa geli, Oh hajade karena soal itu apakah belum cukup? Kau sombong dan tidak setia kawan, Belum habis oh putwi berkata, Pengemis pikun sudah tertawa tergelak, Sahutnya, Baiklah anak muda, Biar aku si pengemis bercerita dengan sejelas-jelasnya, Mendengar perkataan itu, Diam-diam oh putwi tertawa geli, Katakan saja, Ujarnya kemudian, Walaupun aku bersedia untuk mendengarkan, Tapi aku tak ingin merengek kepadamu, Bocah keparat, Merengek atau tidak itu urusanmu sendiri, Si pengemis pikun berkerut kening, Setelah berhenti sebentar, Mendadak wajahnya berubah menjadi serius, Katanya lebih jauh, Bocah muda, 70 tahun berselang ketika gurumu belum masuk menjadi pendeta, Dia sesungguhnya adalah seorang kongcu muda yang tampan dan romantis sekali, Oh ha oh putwi tak pernah menyangka ke situ, Lok tua, Siapakah nama preman guruku itu, Sambungnya kemudian setelah berhenti sebentar, Entahlah pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali, Sejak gurumu terjun ke dalam dunia persiatan, Dia telah menamakan dirinya sebagai Tian Yang Ye Ucu, Si pemuda pesiar dari ujung langit, Siapapun tidak tahu siapa, Nama aslinya, Tapi lantara ilmu silatnya sangat lihai, Gerak-gerinya pun seperti naga sakti yang kelihatan kepala tak kelihatan ekornya, Maka orang persilatan memberi julukan Sini Ong Kulai Hiap, Pendekar Raneh Naga Sakti, Pula kepadanya, Nolo Oha, Rupanya si pendekar Raneh Naga Sakti adalah guruku sendiri, Tiba-tiba Oh Putkui tertawa, Pengemis pikun nampak agak tertegun, Kenapa Hei bocah muda, Siapa yang pernah menceritakan tentang soal Sini Ong Kulai Hiap ini, Tentu saja guruku sendiri, Sang Jin sendiri, Ternyata si tua ini belum dapat melupakan kegagahannya di masa lalu, Oh Putkui termenung dan berpikir sebentar lalu katanya lagi sambil tertawa, Lok tua, Sekarang aku sudah tahu siapakah kekasih lama dari guruku itu, Pengemis pikun segera manggut-manggut, Kalau Toh Sang Jin pernah menyinggung soal Sini Ong Kulai Hiap kepadamu, Tentu saja dia pernah menyinggung pula dengan Tian Hiang Huicu permaisuri cantik Kian Hang Benar, Guruku memang pernah menyinggung soal Tian Hiang Huicu Kian Hang Anak Muda, Tahukah kau, Gara-gara Tian Hiang Huicu hendak mendapatkan cinta dari Sini Ong Kulai Hiap, Hampir saja dia telah mengacaukan seluruh dunia persilatan, Benarkah itu kembali si pengemis pikun tertawa, Coba kalau perempuan itu tidak mengejarnya kelewat buas, Mana mungkin gurumu bisa berubah menjadi Tai Gi Sang Jin? Oh Put Kui menjadi tertegun, Kalau begitu suhu dipaksa untuk mencukur rambutnya menjadi pendepak ia berseru, Siapa bilang tidak setelah menggelengkan kepalanya dan tertawa tergelak, Pengemis pikun berkata lebih jauh, Sungguh tak ku sangka 70 tahun kemudian, Untuk kesetian kalinya Sang Jin harus melarikan diri, Oh Put Kui tak tahan untuk menghela napas pula, Tak heran kalau Sen Hu segera berkerut kening bila menyinggung soal perempuan, Haaah, haaah, ketika Tian Hiang Huicu mengejar Sang Jin, Aku si pengemis tua baru berumur belasan tahun, Kini rambutku sudah beruban semua, Tak nyana masih sempat menyaksikan lagi peristiwa aneh ini, Aaaai, rasa cinta Tian Hiang Huicu kepada gurumu benar-benar hebat sekali, Tiba-tiba Oh Put Kui memejamkan matanya dan termenung, Melihat pemuda itu termenung saja sehingga terhadap apa yang diucapkan seolah-olah tidak mendengar, Pengemis pikun itu kembali berseru, Hei, anak muda, apa yang sedang kau pikirkan aaaah, Aku sedang berpikir bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Tian Hiang Huicu, Mau apa seru pengemis pikun dengan wajah tertegun, Apakah kau ingin mencari kesulitan buat diri sendiri akn, Dan hanya ingin membujuknya agar jangan mendatangkan kesulitan lagi buat guruku, Apa gunanya? Dia toh tak akan bisa menemukan gurumu, Kata si pengemis sambil menggeleng, Oh Put Kui turut menggelengkan pula kepalanya, Tapi aku merasa tak tega menyaksikan guruku berkelana di dalam dunia persilatan, Oleh karena itu aku hendak menganjurkan kepada Tian Hiang Huicu agar mematikan saja ingatan tersebut mendengar perkataan itu, Pengemis pikun, Tertawa terbahak-bahak, Gurumu saja tak mampu, Masa kau bisa melakukannya? Oh Put Kui ikut tertawa tergelak, Lok tua, mungkin guruku tak mampu untuk melakukannya, Tapi aku pasti akan berhasil, Benarkah itu? Bocah muda mari kita pergi ke kota Kim Leng, Tepi sungai Chen Hawaii merupakan suatu tempat pasyari yang sudah termasuhur namanya di seantara dunia, Apabila malam tiba, Beraneka warna lampu akan menerangi sekeliling tempat tersebut, Rumah pelacuran Yan Hiang Lo yang tersohor di wilayah Kang Lam karena empat orang pelacur topnya, Setiap senja sudah tiba seialu penuh dikunjungi oleh tetamu, Hari itu, di depan rumah pelacuran Yan Hiang Lo telah kedatangan dua orang tamu yang berdandan sangat aneh, Seorang tua dan seorang muda ini mengenakan pakaian yang sangat perlente sedemikian menterengnya dandanan mereka hingga putra residen pun kalah, Padahal hakikatnya dandanan mereka seperti raja muda, seperti pangeran dari kerajaan. Yang muda tampaknya adalah majikan, Ia mempunyai wajah yang ganteng dengan perawakan badan yang gagah. Pakaian yang dipakai adalah sebuah pakaian bersulamkan dengan emas, Harganya perstel mungkin mencapai seribu tahil emas. Yang tua pun berdandan orang kaya, Cuma kalau dilihat gerak-geriknya yang kedesa-desaan, Bila diduga kalau dia datang dari dusun, Mungkin orang kaya dusun. Tua dan muda berdua ini datang dengan sikap yang menterang pengiringnya amat banyak tak terhitung. Kontan saja suasana dalam rumah pelacuran Iaah yang Io menjadi amat sibuk, Terutama sekali ibu germonya. Setelah mempersilahkan tamunya duduk, Melihat dandanan kedua tamu agungnya itu, Diam-diam si germo berkerut kening. Tolong tanya siapakah nama loya berdua, Oh jawab Kongcu muda itu tertawa hambar. Oh dua-duo, Kiranya oh Kongcu sedang siorang kaya desa yang memelihara kumis itu Segera menyambung pula dengan suara aneh, Lohu adalah Lokto Aloya. Pembesar tutai dari holam A-A-A-A-A-A, Rupanya Lokto Aloya, Hamba menyampaikan salam kepada kau orang tua Buru-buru germo itu memberi hormat dengan sikap munduk-munduk Begitu mengetahui kalau kakek itu adalah pembesar. Lokto Aloya segera tertawa, Kemudian serunya dengan suara keras, Mengapa kau tidak menyampaikan salam pula kepada Oh Kongcu? Baik, baik mendadak Lokto Aloya tertawa dingin, He-eh, 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 kau tahu, Siapakah Oh Toa Kongcu ini hamba-hamba, Dosa hamba besar sekali, Hamba tidak tahu Oh Toa Kongcu, Oh Toa Kongcu adalah, adalah, Mendadak pembesar tutai dari holam yang mengaku bernama Lokto Aloya ini Membungkukan tubuhnya dalam-dalam sambil bertanya dengan suara lirih, Kongcu, Bolahkah hamba untuk mengatakannya Oh Kongcu segera melotot besar? Ketika meninggalkan ibu kota, Apa pesanku kepadamu? Lokto Ijin, Berhati-hatilah kalau berbicara sambil menyekap eluh yang membasai jidatnya, Buru-buru Lokto Ijin menjura lagi dalam-dalam. Baik, baik. Taijin mendengar tanya-jawab tersebut, Si germo tersebut menjadi semakin ketakutan. Wah, ah, siapa gerangan Oh Kongcu ini demikian dia mulai berpikir, Kalau seorang pembesar tutai kelas 4 pun begitu munduk-munduk dihadapannya, Ah, 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 jangan-jangan Oh Kongcu ini adalah seorang raja muda atau pangeran, Belum habis singatan tersebut melintas dalam benak germo itu, Lokto Ijin sudah membentak keras, Apakah keempat orang nona ada di sini ada? Ada Taijin suruh mereka keluar semua baik, Sambil sifat ekor, Germo itu buru-buru menyembah lalu mengundurkan diri dari situ, Tak selang berapa saat kemudian, Terdengar suara kegaduhan di luar ruangan sana, Tiba-tiba Oh Kongcu itu berkerut kening, Kemudian katanya, Lok tua, hebat betul permainan sandiwaramu. Benarkah itu pembesar Lok? Tertawa keras, baru pertama kali ini selama hidup aku si pengemis, Rupanya mereka berdua tak lain adalah Oh Put Kui dan si pengemis pikun berdua. SSTTT Lok tua, jangan keras-keras, Bisik Oh Put Kui dengan metu berkilat, Tempat ini bukan sembelarangan rumah pelacuran pengemis pikun, Dan segera menjulurkan lidahnya dan tertawa. Betul, hampir saja aku si pengemis melupakannya, Sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang, Si Germo telah mundul kembali dengan senyuman palsunya. Kongcu ya, dia berkata, Harap tunggu sebentar lagi, Keempat nona segera akan tiba Oh Put Kui mendengus dingin. HMMM, Lok Tai Jin, Dia berseru, Tampaknya lagak dari ruang-rumah hiburan di kota Kim Leng ini kelewat besar. Benar, harap Kongcu maklum, Buru-buru pengemis pikun menjura dengan hormat. Kemudian sambil melotot ke arah Germo itu, Bentaknya, Mengapa tidak segera pergi? Kalau sampai menggusarkan Kongcu, HMMM, Jangan salahkan kalau dari pengadilan akan muncul lopas yang akan menggiringmu masuk bui. HMMM, Kalau sudah sampai begitu, Taurasa nanti, Mendengar perkataan itu, Si Germo segera menjulurkan lidahnya karena ketakutan. Setelah mengiakan berulang kali, Sambil lipat ekor dia segera melarikan diri terbirik-birit. Setibanya di luar ruangan, Ia pun berteriak keras, Nona sekalian, Cepat sedikit, Kongcu sudah marah. Hampir meledak suara tertawa pengemis pikun saking gelinya. Tapi ruangan itu sangat ramai dan banyak orang yang berlalu lalang, Walaupun pengemis pikun ingin berbicara dia tak berani bersikap gegabah. Oh Putui sendiri, Untuk memperlihatkan sikapnya sebagai seorang pangeran atau raja muda, Mau tak mau harus menarik kembali sikap acuh-ta'acuhnya. Setelah menghidangkan air teh si germo itu pun lari masuk ke dalam ruangan sambil berseru, Kongcu ya, Lokto alo ya, Nona berempat tiba tampak diraih disinkap orang, Empat orang gadis yang berdan dan model keraton berjalan masuk dengan langkah yang lemah gemu iai. Ternyata mereka berempat memang tak malu disebut pelacur kenamaan dari kota Kim Leng. Selain mereka berwajah cantik jelita, lagi pula mempunyai perawakan tubuh yang ramping tapi padat berisi. Oh Putui nampak agak tertegun. Pengemis pikun pun agak termangu sampai-sampai ternganga lebar mulutnya. Melihat itu, si germo pun tertawa, karena dilihat dari mimik wajah kedua orang ini, Dia seakan-akan melihat ada uang segenggam yang dimasukkan ke dalam sakunya. Buru-buru dia maju ke depan sambil memperkenalkan. Nona sekalian Kongcu ini adalah Oh Kongcu dari ibu kota, dan ini adalah Lokto alo ya, Kalian harus baik-baik memberi pelayanan, percaya Kongcu ya pasti tak akan menyianyikan kalian. Empat orang gadis itu bersama-sama memberi hormat, bahkan hampir bersamaan waktunya berkata lembut, Oh Kongcu, Loklo ya, terimalah salam kami. Nona tak usah banyak adat, siapkan perjamuan kata Oh Putui sambil mengulapkan tangannya. Dengan cepat perjamuan dipersiapkan. Sambil tertawa Oh Putui berkata lagi kepada pengemis pikun, Lok Tsutai, tampaknya nama besar empat pelacur utama dari Kang Lam memang bukan nama kosong belaka, pengemis pikun tersenyum. Di masa lalu hamba selalu menganggap orang cantik yang kujumpai sudah banyak, tapi sekarang baru hamba ketahui, belum pernah kujumpai empat wanita secantik ini. Setelah berhenti sebentar, dia lantas mengangkat cawanya ke arah empat orang perempuan itu sambil bertanya, Nona berempat, siapa nama kalian benar-benar? Tak disangka, si pengemis pikun pun dapat menunjukkan sikapnya yang lembut dan terpelajar. Dalam pada itu, seorang Nona berbaju putih yang berusia paling tua di antara keempat orang gadis itu tersenyum manis, lalu menjawab, aku yang rendah bernama Liu Im sesudah mengerling sekejap ke wajah Oh Putui, dia menuding tiga orang gadis lainnya sambil menambahkan, dan mereka adalah KH Ichui, Wihyang dan Xiao Hong. Sekarang Oh Putui baru tahu, rupanya si Nona yang berbaju hijau bernama KH Ichui, yang berbaju kuning bernama Wihyang sedang si Nona yang berbaju biru bernama Xiao Hong, sambil tersenyum di alantas berkata, Sudah lama ku dengar nama besar kalian, padahal dalam hati kecilnya dia merasa jauh lebih terkejut daripada si pengemis tua. Nama besar Liu Im, KH Ichui, Wihyang dan Hon Yan sebagai empat orang dayang kepercayaan Tianhyang Huicu sudah termasuhur dalam dunia persilatan. Walaupun Hon Yan, salah seorang di antara keempat dayang itu sudah dibunuh oleh Oh Putui, tapi sekarang kedudukan Hon Yan telah digantikan oleh Xiao Hong masih ditas kecantikan Hon Yan. Diam-diam pengemis pikun mengomel di dalam hati, dia merasa nyali dari keempat orang gembong iblis ini benar-benar sangat besar, sampai nama pun sama sekali tidak berubah. Sementara mereka berdua masih termenung, Liu Im sudah mengisi cawan dengan arak lalu berkata, Kongcu, silahkan minum arak A'aha merepotkan Nona saja sambil tertawa Oh Putui menerima cawan berisi arak ini. A'aha Kongcu tampaknya baru pertama kali ini berkunjung ke kota Kim Leng di hari biasa banyak urusan dinas yang harus ku selesaikan sehingga jarang dapat datang ke Kim Leng Kocung Chu ya, kau pasti seorang yang amat repot, timbrung KH Ichui sambil tertawa. Urusan tentang negara, lebih baik tak usah Nona campur itu ka Soh Putui tiba-tiba dengan dingin. Perubahan sikapnya yang secara tiba-tiba segera membuat keempat orang pelacur itu menjadi tertegun. Pengemis Pikun yang menyaksikan dari samping, diam-diam tertawa geli, ia tak menyangka kalau bocah muda itu sedemikian lihai sehingga dengan perubahan sikap-sikapnya saja sudah dapat menghilangkan kecurigaan keempat orang pelacur itu. KH Ichui tertawa rawan, lalu menyahut dengan sedih. Teguran Kong Chu akan hamba ingat terus, harap Kong Chu sudi memaafkan, aku tak akan menyalahkan kalian jawab Loh Putui dengan gaya pembesarnya, lebih baik jika kalian menerima tamu seorang pembesar, janganlah bertanya tentang soal negara, daripada mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri. Nasihat Kong Chu akan hamba ingat selalu di dalam hati, kalau bisa diingat memang lebih baik jawab Loh Putui tertawa hambar. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba katanya kepada si pengemis pikun, Loh Tai Jin Kong Chu ada perintah apa pengemis tua menjura dengan sikap menghormat. Sewaktu ada di ibu kota, kau selalu memuji keempat orang gadis ini sebagai orang yang pandai ilmu silat, tapi setelah berjumpa hari ini, sungguh membuat hatiku kecewa pengemis pikun jadi tertegun, bagaimana harus menjawab. Dalam cemasnya di alantes berseru tergagap, Soal ini soal ini hamba, hamba, Oh Putui memandang sekejap wajah keempat orang gadis itu, kemudian katanya lagi sambil tertawa, Loh Tai Jin, kau tak usah gugup, aku tidak bermaksud untuk menegur dirimu, Oha rupanya begitu si pengemis pura-pura menghembuskan nafas lega, Kong Chu, kau. Oh Putui kembali tertawa, tapi kali ini dia tertawa sambil memandang ke arah Liu In yang genit. Sikap Liu In nampak sangat aneh, agaknya mereka sudah terpikat oleh kegantengan Oh Kong Chu ini, lagi pula terpengaruh oleh apa yang dikatakannya tadi. Maka mereka hanya sempat berpikir, Siapa gerangan Oh Kong Chu ini? Apa maksud kedatangannya? Ternyata tak seorang pun di antara mereka yang memperhatikan sorot matanya yang tajam, atau tegasnya mereka tidak menyangka kalau Oh Putui sesungguhnya adalah seorang jago muda yang berilmu sangat tinggi. Sudah barang tentu mereka lebih-lebih tak menyangka kalau pemuda tampan ini adalah Oh Putui yang pernah berkunjung ke pulau neraka dan dapat pulang dengan selamat. Sekalipun demikian, Liu Im adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang pelacuran, maka sewaktu Oh Putui tertawa kepadanya, dia pun segera mengeluarkan ilmu merayunya. Sambil tertawa genit, katanya dengan lembut, Kong Chu tak pernah meninggalkan ibu kota, dan cuma mendengar pembicaraan orang saja, sudah barang tentu jauh sekali dengan kenyataan. Walaupun kami berparas lumayan, dan mengerti sedikit tentang ilmu sastra, tapi dalam hal ini silat sesungguhnya kami tidak tahu sama sekali tanda tanya Oh Putui segera tersenyum, dibalik senyuman tersebut tersimpanlah suatu arti yang sangat mendalam. Nona, kalian pandai sekali merendahkan diri mendadak dia berpaling dan memandang sekejap ke arah pengemis pikun, lalu katanya lagi, Lok Taijin, kalau ku dengar dari pembicaraan Nona ini, bukankah berarti apa yang kau dengar itu tidak benar kali ini pengemis tua agak tertegun, kemudian baru menggulengkan kepalanya berulang kali. Hamba rasa apa yang hamba dengar sudah pasti dan bisa dipercaya seratus persen, haaah, 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 benar, kalau tersiar kabar begini sudah pasti tak akan tersiar tanpa sebab, dengan sorot matanya yang jeli dia lantas mengerling kembali ke atas wajah keempat orang gadis itu. Sebodoh-bodohnya Liu Im berempat tentu saja mereka dapat menangkap arti yang sebenarnya dari ucapan tersebut, maka tanpa terasa mereka saling berpandangan sekejap. Siau Hang yang termuda di antara mereka berempat, tiba-tiba menutup mulutnya sambil tertawa, kemudian katanya, Kongcu, kau terlalu menyanjung kemampuan kami empat bersaudara, suaranya lemah lembut dan amat merdu bagaikan kicauan burung nuri, membuat setiap orang yang mendengar akan terpikat rasanya. Oh Putui tertawa, dia matinya sekejap si Nona cantik yang berada di hadapannya, lalu sambil berpaling ke arah pengemis pikun, dia berseru, Lok Tai Jin, kalau aku tidak salah dengar, agaknya di antara nama-nama keempat pelacur kenamaan dari rumah pelacuran Yan Hiang Lo tidak tercantum nama Nona Siow Hang, apakah hal ini keliru tidak? Tidak keliru, waktu itu di antara nama-nama keempat Nona memang tidak terdapat nama Siow Hang. Oh Putui segera berlagak seakan-akan termenung sambil berpikir sejenak, lalu katanya lagi, kalau aku tidak salah ingat, seharusnya terdapat Nona Han Yan, ya, ya, betul, memang Nona itu bernama Han Yan kembali si pengemis pikun bertepuk tangan. Pelafi pelan Oh Putui segera berpaling ke arah Siow Hang, lalu katanya lebih jauh, Nona, kalau begitu kau telah menggantikan kedudukan Nona Han Yan, atau mungkin Nona Han Yan sudah jemuh dengan pekerjaan semacam ini, maka dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menikah, paras muka liuim sekalian berempat segera berubah berulang kali, tapi belum menjumpai sesuatu yang mencurigakan mereka berempat tak berani sembarangan berkutik. Siow Hang sebagai orang yang ditanya, tentu saja tak dapat berdiam diri terus, maka sambil tertawa paksa sahutnya, Dugaan Kong Cu, kedua-duanya salah besar A-ah, aneh kalau begitu, A-ah, jangan-jangan Nona Han Yan telah jemuh dengan segala macam kehidupan manusia biasa, maka dia telah masuk ke bidang agama dengan mencukur diri menjadi Rahib Siow Hang segera tersenyum. Kong Cu, walaupun dugaanmu tidak benar toh tidak selisih jauh, Benar Nona Han Yan memang telah suci sekarang, tapi dia suci di alam baka, karena beberapa waktu berselang dia diserang penyakit aneh dan menghembuskan napasnya yang penghadisan Oh Put Kui segera menghela napas sedih. A-ah, A-ah, kalau begitu, Nona Han Yan benar-benar seorang gadis cantik yang bernasib mengenaskan siapa bilang tidak dengan wajah burung Siow Hang menghela napas pula, kematian Enci Han Yan benar-benar mengenaskan, sekalipun Oh Put Kui telah berperan lebih baik, cuma Oh Put Kui mengerti bahwa kematian Han Yan telah menimbulkan pula perasaan ngeri di hati mereka. Oleh karena itu tidaklah heran jika mereka turut bersedih hati. Kong Cuya, pengemis pikun segera berseru sambil tertawa, tampaknya berita kematian dari Nona Han Yan ini masih belum tersiar sampai di ibu kota Oh Put Kui tertawa hambar. Kematian seorang pelacur kenapa mesti dianggap begitu serius dan penting? Nog Tai Jin, bukannya aku sengaja mengurangi suasana gembira di sini, tapi sebenarnya perbuatan para pembesar dari ibu kota betul-betul kelewat brutal, pengemis pikun kesima, kemudian sahutnya berkali-kali, benar, benar, padahal dalam kenyataan dia tidak tahu apa, yang dimaksudkan oleh Oh Put Kui, tapi dia tahu asal mengucapkan kata benar maka jawaban tersebut sudah pasti tak bakal salah iagi. Sementara itu mimik wajah Liu Im berempat semakin tak menentu dan berubah-ubah, tamu yang dijumpainya sekarang boleh dibilang merupakan tamu paling istimewa yang dijumpainya tahun ini. Berbicara soal dandanan, Oh Kong Chu ini memiliki gaya dari seorang pangeran. Tapi kalau ditinjau dari soal pembicaraan dia justru lebih mirip seorang jagoan persilatan dari golongan putih. Mereka sudah berusaha keras untuk menemukan suatu care yang paling baik untuk menghadapi tamu semacam ini, tapi untuk beberapa saat mereka justru tidak berhasil menemukan sikap semacam apakah yang sepantasnya diperlihatkan hingga tak sampai menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu sambil tersenyum, Liu Im segera berkata kepada Oh Put Kui, Oh Kong Chu, dalam keadaan seperti ini, aku sangat berharap bisa berbincang-bincang dengan Kong Chu. Sambil menikmati keheningan suasana, kebetulan kami berempat mengerti juga tentang seni suara, bagaimana kalau kami bawakan sebuah lagu untukmu, Oh Put Kui tahu kalau keempat orang perempuan penghibur itu sudah menaruh curiga kepadanya, sambil tertawa segera sahutnya, setelah berada dalam barisan perempuan tampaknya aku harus menurut saja, KHI Chuwi dan Wihi yang segera tertawa, mereka lantas mengambil kim dan harpa dari atas dinding, kemudian jari jemari mereka memetik senar-senar harpa itu membawakan irama merdu, sedang Liu Im Siu Leong menarik suara, mendengarkan suara nyanyian yang begitu merdunya. Pengemis pikun sampai melongo dengan matel, terbelalak. Ia benar-benar amat girang, sebab selama hidup baru pertama kali ini dia merasakan suasana semacam ini. Arak wangi, hidangan iezat, perempuan cantik, nyanyian merdu dan tarian indah, kesemuanya itu hampir saja membuatnya menjadi mabuk ketayang. Oh Put Kui masih saja duduk dengan senyuman di kulung, padahal perasaannya makin lama semakin berat. Dia mempunyai rencana untuk menaklukan keempat orang perempuan itu dalam sekali serangan. Demi gurunya, mau tak mau dia harus turun tangan terhadap perempuan-perempuan penghibur itu. Dia ingin mencari tahu tempat tinggal Tian Hiang Hui Chu Ki Yan Hang dari mulut keempat orang dayang tersebut, kemudian berusaha untuk membebaskan gurunya dari kesulitan. Perjamuan telah berlangsung, nyanyian pun telah berakhir. Sambil tertawa tergelak, pengemis pikun berkata, merdu merayu, lembut mengalun, selain cantik nona berempat memang mempunyai kepandayan yang amat menarik hati. Oh Put Kui tak kuasa menahan gelinya, dia segera berseru, Lok, Lok Tai Jin, tampaknya kau adalah orang yang amat mengenal seni suara mencorong sinar terang dari balik mata pengemis pikun, sambil tertawa sahutnya, Kong Chu, aku yang rendah. Belum. Pernah. Merasa segembira hari ini. Li Uim segera memenuhi cawannya dengan arak, kemudian ujarnya dengan manja, biarlah aku yang rendah sekalian menghormati arak secawan sebagai rasa terima kasih kami atas pujian Kong Chu dan Tai Jin, sambil berkata dia lantas merabai tengkuk si pengemis pikun dengan lemah lembut. Serta mertap pengemis pikun menyingkir ke samping dengan perasaan terkejut. Menyaksikan rabaannya dihindari Li Uim kelihatan tertegun, lalu katanya lagi dengan lembut, Tai Jin, apakah kau merasa aku yang rendah kotor? Satu ingatan cerdik segera melintas dalam benak pengemis itu, sambil tertawa dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan begitu Nona, selama berada di hadapan Oh Kong Chu, terpaksa aku harus tahu menahan diri, mendengar itu, Li Uim segera tertawa cekikikan. Sedang si Yau Huak yang berada di sisi Oh Putui juga sudah mulai melancarkan ilmu rayuan mautnya. Seluruh tubuhnya hampir boleh dibilang bersandar di atas dada pemuda itu, sambil mendengarkan kepalanya dia berkata dengan manja, Kok Oh Chu, suara parau aku yang rendah mungkin hanya akan mengganggu pendengaran Kong Chu saja, bagaimana kalau kuhormati kau dengan secawan arak sebagai permintaan maafku? Kong Chu, kau harus memberi muka kepada aku yang rendah, walaupun di hati kecilnya dianggiam Oh Putui tertawa geli, tapi dia merasa tak tahan juga menghadapi rayuan lembut dari perempuan cantik itu. Yeaa, lelaki mana yang bisa melewati barisan perempuan dengan selamat? Apalagi Oh Putui cuma manusia biasa. Tangannya segera merangkul pinggang si Yau Hang yang ramping dan menekannya keras-keras, sementara sekulung senyuman aneh tiba-tiba menghiasi ujung bibirnya. Dengan sorot metu yang tajam, pengemis pikun mengawasi wajah pemuda tersebut tanpa berkedip, inilah keputusan yang terakhir. Jika senyuman dari Oh Putui telah berubah, maka pada saat yang bersamaan mereka akan turun tangan secara serentak. Tapi senyuman yang menghiasi ujung bibir Oh Putui masih saja tetap dan tak berubah. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran pengemis pikun, dia lantas berkata dengan lantang, Kongcu, Vain Hiang Suhoa memang merupakan empat bunga yang indah dan menahan di kota Kim Leng, cukup didengar dari suara nyanyiannya yang begitu merdu, boleh dibilang jarang sekali dijumpai gadis semacam mereka ini, suara tertawanya amat keras dan nyaring, karena saat inilah yang mereka nanti-nantikan selama ini. Sepasang metu Oh Putui yang bersinar jeli, tiba-tiba saja berubah menjadi aneh sekali menyusul gelap tertawa pengemis pikun yang keras, ketika pengemis pikun menyaksikan sorot metu, tersebut ia segera bersorak di dalam hati. Tangan kiri Oh Putui yang menempel di atas pinggang Xiaohang itu mendadak menekan keras, sementara tangan kanannya pada saat yang bersamaan disentilkan ke muka melepaskan dua buah serangan berantai ke arah tubuh Hi Cui dan Wee Hiang. Di tengah jeritan kaget yang berkumandang saling beruntun, empat orang dari Tian Hiang itu sudah kena dipecundangi semua. Jalan darah Wee Kiong Hiat di tubuh Liu Ing pun kena ditotok oleh pengemis pikun. Untuk menghadapi seorang korban saja sudah barang tentu bagi pengemis tersebut lebih dari cukup. Sebaliknya Oh Putui sendiri pun dapat bekerja dengan enteng dan amat santai. Buktinya hanya di dalam sekali gerakan saja, KHI Cui, Wee Hiang dan Xiaohang sudah berhasil dikuasai sama sekali. Oh Putui tertawa hambar, memandang ke arah empat Dayang Tian Hiang yang sedang melotot ke arahnya dengan perasaan gemas marah, gelisah, jengkel dan kaget itu, dia berkata dengan suara rendah, Maaf, terpaksa aku harus menyiksa kalian berempat mimpi pun keempat orang Dayang Tian Hiang itu tak pernah menyangka kalau dalam dunia persilatan masih terdapat orang berani mencari gara-gara dengan mereka berempat. Apa yang terjadi sekarang sungguh membuat mereka tidak puas, tidak takluk. Sementara itu si pengemis pikun telah melompat ke depan pintu dan menguncinya rapat-rapat. Lok tua, pertunjukan bagus sekarang baru akan dimulai Oh Putui kemudian sambil tertawa hambar. Pengemis pikun tertawa tergelak. Benar, hei bocah. Muda. Aku. Siap. Menantikan perintahmu. Dengan sinar matu yang tajam bagaikan sambaran kilat, Oh Putui memandang sekejap ke arah Li Uim, lalu bentaknya keras-keras, Aku hanya ingin menyelidiki tentang satu hal kepada kalian, asal kalian bersedia untuk menjawab dengan sejujurnya, maka aku pun tak akan menyusahkan kalian setelah berada dalam keadaan seperti ini, apalagi yang bisa dilakukan oleh Li Uim sekalian berempat. Mereka betul-betul mau menangis tak bisa, tertawa apalagi. Jalan darah yang tertotok membuat sekujur badan mereka tak sanggup bergerak, selain matanya yang masih bisa bergoyang, hampir seluruh tulang belulangnya terasa sakit bagaikan remuk. Di antara keempat orang dayang itu Li Uim merupakan pemimpin di antara mereka. Setelah melirik sekejap ke arah ketiga orang rukannya, dengan perasaan gemas dia berseru. Siapakah kau? Mengapa kau melakukan perbuatan semacam ini terhadap kami? Taukah kau, perbuatanmu itu telah mengundang bencana besar bagi dirimu sendiri nona, kau tak usah bertanya siapakah diriku, Kata Oh Put Kui sambil tertawa, sedang bencana besar yang kau maksudkan bagi pendengaran kami justru amat menggelikan sebab tujuan dari kedatanganku ke tempat ini adalah untuk menerbitkan bencana besar. Sebenarnya apa yang kau inginkan jerit Li Uim dengan suara tercengang? HMMM, aku hanya ingin mencari tahu tentang kabar berita seseorang sekali lagi Li Uim tertegun, Siapaki Yan Hang hampir saja keempat orang dayang itu menjerit tertahan saking kagetnya setelah mendengar perkataan itu, Lama sekali mereka termangu-mangu dan ternyata tak seorang pun yang menyaut. Sambil tertawa dingin Oh Put Kui berkata lagi, Tidak kau kenal? Nona aku percaya kalian pasti sangat mengenal diri orang itu Kongcu, Sebenarnya siapakah kau tanya Li Uim dengan sinar mati sayu karena duka? Oh Put Kui tertawa dingin. Soal ini tak usah Nona tanyakan, Apa yang kalian kerjakan hanya menjawab apa yang kuajukan kepada kalian Siow Hong, Dayang termuda di antara keempat orang itu tiba riba berteriak keras, Kau titik kasih iblis Jahanam, Cepat bebaskan jalan darah kami, Nona, kau belen menjawab pertanyaan yang kuajukan tadi Siow Hong menjadi amat gelusar sehingga sepasang matanya melotot besar kembali teriaknya. Iblis, sampai mati pun aku tak akan memberitahukan hal ini kepadamu. Benarkah itu pengemis pikun tertawa aneh? Budak cilik, lebih baik jangan sembelarangan berbicara kalau tidak merasa tulangmu sudah cukup keras Oh Put Kui tertawa dingin, Dia mengalihkan pula sorot matanya ke wajah perempuan-perempuan itu dengan sinar mati setajam semilu kemudian jengatnya. Kalian anggap aku benar-benar tak berani menggunakan kekerasan untuk memaksa kalian sikap yang begitu angker dan seram tersebut, Seketika menggetarkan setiap orang. Gemetar keras sekujur badan liuim karena ngeri, Sahutnya kemudian dengan suara lirih, Kongcu, tahukah kau siapa kami berempat Oh Put Kui menjengek sinis? Sebaliknya pengemis pikun membentak keras, Ngaco belo, bicara tak karuan tiba-tiba sorot mat liuim pun berkilat, Kemudian tertawa, pikirnya dengan cepat, Ternyata kalian memang benar-benar anggota dunia persilatan kalau toh begitu, Berarti ancaman terhadap jiwa kami pun menjadi tipis sekali, Ia bisa berpikir demikian karena dia menganggap nama besar dari majikannya sudah terlampau termasuhur dalam dunia persilatan Ditinjau dari keberanian mereka untuk datang mencari gara-gara dengan majikannya, Tentu saja mereka pun tak akan mencelakai dirinya sebagai seorang dayang sehingga merusak nama baik sendiri. Sebab dia cukup mengetahui titik kelemahan orang persilatan lebih suka menjaga gengsi dan nama baik Daripada mempersoalkan yang lain Berpikir demikian, dia lantas bertanya, Kongcu, ada urusan apakah kau mencari majikan kami? Tak usah banyak bicara, bentak pengemis pikun gusar, Persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kalian liuim segera mendengus dingin, Jika kalian berdua tak mau menerangkan alasannya lebih dulu, Terpaksa kami pun tak bisa memenuhi keinginan kalian itu pengemis pikun menjadi semakin gusar, Bentaknya, budak sialan, kau berani menantang aku? Baik, lohu akan suruh kau merasakan kelihayanku, Begitu selesai berkata, dia lantas mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan ke arah punggung liuim. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian itu segera berseru cepat, Lok, tua ampuni selembar jiwanya waktu itu telapak tangan si pengemis pikun sudah menempel di atas punggung liuim, Tenaga dalamnya juga sudah siap dilancarkan keluar, Seandainya Oh Put Kui tidak mementak tepat pada waktunya, Sudah pasti liuim akan merasakan suatu penderitaan yang luar biasa. Untung saja kepandayan silat yang dimiliki pengemis pikun sudah mencapai pada taraf yang sempurna, Sehingga mendengar suara tersebut, dengan cepat dia menarik kembali tenaga serangannya. Kendatipun demikian, peluh dingin toh sempat jatuh bercucuran juga membasahi seluruh badan liuim. Terlalu enakan budak sialan ini, Oh Mel pengemis pikun dengan perasaan tidak puas. Oh Put Kui tertawa hambar. Lok tua, sabarlah dulu, mereka pasti akan mengakui dengan terus terang katanya. Tapi kemarahan si pengemis tua itu belum juga meredah, Sambil tertawa dingin dia berseru, Bocah muda, kau jangan sampai terpikat olehnya, Mendengar itu, Oh Put Kui tertawa gelap. Haaah, 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 Jangan khawatir, di dalam dunia pada saat ini masih belum ada orang yang bisa membuat diriku jadi terpikat. Pikat kemudian sambil menarik kembali senyumannya, Dia berpaling ke arah liuim dan mementak lagi, Nona, terus terang ku katakan bahwa aku tak ingin mencelakai jiwa kalian, Oleh sebab itu aku pun berharap Nona bisa baik-baik membawa diri, HMM, memetik bunga didapati kebau, Kembali pengemis pikun itu tertawa mengejek. Agaknya saat ini Lin Im sudah tahu kalau Kongcu yang berada di hadapannya sekarang bukan seorang manusia yang mudah dihadapi, Setelah berputar otak sekian lama, Akhirnya berhasil juga dia menemukan suatu akal yang amat bagus. Kongcu, bukannya aku tak mau berkata-katanya kemudian melainkan titik. Dia sengaja menjual mahal dan tidak melanjutkan perkataannya sedang matanya segera mengerling ke wajah Oh Put Kui, Si anak muda itu tersenyum. Nona, lebih baik kau tak usah berlagak lagi, Apa yang kau pikirkan sudah cukup jelas bagiku terkesiap juga liuim setelah mendengar perkataan itu, Tapi perasaan mana tak berani diutarakan di atas wajahnya. Maka sambil berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, Dia berkata sedih Kongcu, Setelah kau mengetahui asal-usul kami bersaudara tentunya juga tahu bukan akan tabaat dari majikan kami. Bila kalau sampai, Menyebutkan tempat tinggalnya tanpa mengetahui alasannya, Maka mungkin sekali hal ini akan, Berbicara sampai di situ, Kembali ia berhenti di tengah jalan. Oh Put Kui berkerut kening, Dia seperti mengucapkan sesuatu, Tapi niat tersebut kemudian diurungkan. Berdua dengan pengemis pikun, Habis sudah kesabarannya menghadapi keadaan seperti itu, Dengan gusar dia lalu membentak budak kecil, Bila kau masih saja berbicara menkla-menkla, Jangan salahkan kalau aku si pengemis tua akan segera membunuhmu, Begitu kata si pengemis tua, Disebutkan, Maka terbongkarlah kedudukan dan rahasia jipengemis tersebut. Siowhang yang pertama-tama menjerit keras lebih dulu, Kalian adalah anggota keipang pengemis pikun agak tertegun sejenak, Kemudian bentaknya cepat, Kalian tak usah mencampuri urusan ini. Mungkin dalam pandangan keempat orang perempuan itu, Kepang adalah suatu perkumpulan lemah yang tak perlu dikhawatirkan, Maka setelah mengetahui ranasiat tersebut, Mimik wajah mereka yang semula menegang pun kini menjadi jauh lebih kendor. Dengan suara lembut, Li Uin berkata, Kau orang tua sudah pasti adalah salah satu di antara ke-6 orang tiang lo dari Kepang, Sedang Kongcu ini, Mungkinkah ia adalah murid pertama dari Kongsun Pangcu? Dilihat dari mimik wajah serta nada pembicaraan keempat orang perempuan itu, Oh Put Kui sudah dapat menduga apa yang menjadi pikiran mereka berempat. Dengan kedudukannya sebagai empat dayang kepercayaan Tian Hiang Hui Chu Kian Hong, Tentu saja mereka tidak memandang sebelah mata pun terhadap perkumpulan Kepang. Maka sambil tertawa dingin ujarnya, Kalian jangan lupa, Nyawa kamu berempat sudah berada di dalam genggamanku, Tampaknya keberanian keempat orang perempuan itu makin lama makin menjadi, Baru saja Oh Pnikui menyelesaikan kata-kata Chia, Mendadak terdengar Xiao Hang berkata dengan suara dingin, HMM, Jangan lagi kalian, Sekalipun Pangcu kalian Kongsun Liang juga tak berani mengganggu seujung rambutku pun, Padahal kau tak lebih cuma muridnya Kongsun Liang, HMM, Kesombonganmu betul-betul mendekati keadaan tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, Belum habis perempuan itu berkata, Pengemis pikun sudah besar, Mendadak dia mengayunkan telapak tangannya dan menampar wajahnya keras-geras. Sekalipun tamparan itu tidak dilakukan tanpa disertai tenaga dalam, Toh akibatnya cukup mengenaskan, Lima buah bekas telapak tangan yang memerah telah membekas jelas di atas pipinya yang pentih. HMM, Kalian anggap nama besar Kongsun Pangcu boleh sebarangan disebut oleh perempuan-perempuan lonte seperti kalian teriaknya marah, HMM, Kalian harus tahu, Aku si pengemis tua tidak sesabar bocah muda itu, Kalau berani mengoceh tak karuan sekali lagi, Jangan salahkan kalau aku si pengemis tua tak akan sungkan-sungkan kepada kalian, Sekarang, Keempat orang dayang itu baru terperanjat sebab sepanjang sejarah baru pertama kali ini mereka jumpai anggota Kepang yang tidak juri terhadap nama majikannya. Sementara itu, Paras muka Oh Putui juga telah berubah menjadi amat mengerikan, Dengan suara dingin ia membentak, Aku sama sekali tiada hubungan apa-apa dengan pihak Kepang, Lebih baik kalian jangan salah paham dengan menghubungkan aku dengan perkumpulan lain, Setelah berhenti sejenak, Kembali ujarnya. Bila kalian merasa berkepandaian silat lebih lihai dari ketujuh orang kakek yang menghuni di pulau neraka, Silahkan saja, Tunjukkan keangkuhan kalian itu, Begitu mendengar nama pulau neraka, Disebutkan, Paras muka keempat orang perempuan itu berubah menjadi pucat pias, Peluh dingin jatuh bercucuran sementara matanya terbelalak lebar. Terima kasih telah menonton!